kita ada di parkiran Taman Bunga celosia itu celosia 3 di depan lalu tadi kita masuk dari sini mobil ya parkir di sini sekarang lalu ini kita ada di celosia 2 kita mau masuk ayo kita kita masuk let's go kita beli tiket dulu eh di atas lima tahun 25.000 3-4 tahun 20.000 ayo kita masuk kita masuk lewat sini ya masih nama so lewat sini celosia 2 dan celosia 1 itu bergabung ya jadi dulu ada celosia 1 yang isinya mainan anak-anak itu gabung dengan celosia 2 masuk sudah langsung disubui seperti ini ya kanan kirinya bunga-bunga lalu area spot selfie di sepanjang sisi kanan ada gerobak dorongan gerobak tempat duduk sepeda jadi gayanya kayak kiosk-kiosk di Eropa gitulah ada ayunan juga ya lalu kita lanjut lagi ke berikutnya adalah little korea ada fotobood sewa hadbuk sabon kaos dan jasa foto kita masuk ke area little korea jalur korea ini ada kolam ikannya lalu di sisi belakangnya ada kiosk-kiosk yang bergaya korea-korea gitu ya Nah ini kita masuk di belakangnya Tara Wow ini seperti jalanannya kiosk-kiosk toko-toko korea gitu ya Korean style Wah asik ini ya bisa buat foto-foto kan asik kan ini kan awalnya juga mendukung itu di belakang sana baru dalam tahap pembangunan ya enggak tahu apa itu modalnya kolam-kolam apa gitu lalu kita lanjut turun ke sini kita masuk ke area utama dari celosia 2 Taman celosia 2 masuk ke sini di jalur ini ya kita turun terus susuri ke belakang tempatnya besar ya luas ya awalnya pun asik sejuk keren bos asik ini yuk lanjut lagi terus ya kita menuju ke belakang sendiri yaitu bangunan apa ya bangunan yang kayaknya Eropa Belanda Belanda gitu ya salah satu icon lah bangunan utama yang ada di celosia 2 yuk kita kesana terus yuk ya kita susah sampai ke bangunan utama lah ya salah satu spot foto utama ya karena bangunannya gede sekali ya yuk lalu kita lanjut lagi turun ini di sebelah kiri ini ada seperti museum lower Paris ya Prancis ya kita turun lagi ini kanan kita Oh ini ada apa ini kurcaci kurcaci ya cuman ada putri saljunya ya ada spot foto lagi untuk anak-anak kurcaci kurcaci dan kursi jumbo kursinya besar bos nih lu seperut sepinggang ini ya Oh khususnya beda ini ya ya habis dari area ini kita lanjut lagi turun lagi kita menyusuri ke bawah lagi ini sudah paling belakang ya paling belakang dari celosia 2 ini saat ini kita turun ini bangunan-bangunan seperti Eropa gitu kayaknya rumahnya warna-warni ada balkonnya ada terasnya dengan aneka bunga berwarna-warni ini spot foto juga yang asik keren ya tempatnya gede panjang bangunannya panjang sekali ya kita susuri rumah-rumah warna-warni dengan berbagai model dan bentuk ya di sini ya ini sepanjang bangunan ini bisa jadi spot selfie ya karena bentuknya macem-macem kita susuri lagi terus ke sana ya kita kembali ke arah depan sih sebenarnya tapi ke bawah jadi ke bawah terus atas katakan meskipun masuknya dari sebelah sana kan ini kita susuri bagian bawah dari celosia 2 ya ini kita keluarnya nanti kesana tapi kita mau turun lagi ya kita lihat ada apa nih cafe garden celosia jadi ada restonya sebenarnya ya tapi kelihatannya kok tutup ini mungkin entah karena pandemi entah karena puasa jadi resto cafe garden celosia nya tutup ya ini ya kita lihat aja seperti apa Oh ini kasirnya seperti ini ya tempat duduknya lesen nongkrong gitu ya yuk kita lanjut lagi tapi dari cafe garden celosia kita susuri lagi bagian bawahnya bunganya amat sangat banyak ini gayanya seperti Singapur Singapur gitu ya apa itu tri apa itu ya di depan sana ada apa itu rangka apa ya rumah apa ya atau seperti taman botanical garden Singapur ya ya kita susu terus Oh ada Eiffel Tower Mini Eiffel Tower ya ini apa ini Oh ini Mini Zoo Mini Zoo tapi tutup juga jadi bisa bener bisa masuk memberi makan binatang yang ada domba ada kelinci ya tapi ini tutup habis dari Mini Zoo kita lanjut lagi ini kita sudah masuk ke area celosia 1 lah ya jadi dulu celosia 1 tuh isinya permainan anak-anak aja lalu dia membangun lagi celosia 2 jadi ini celosia 1 dan celosia 2 digabung gitu ya kita sudah masuk ke area celosia 1 ya yang isinya permainan permainan anak-anak ya ini yang jualan-jualan tutup mungkin entah pandemi entah karena puasa lalu arena bermainnya juga pada tutup ya cuma kita tetap susuri saja areanya ini ada kolam renang juga kolamnya aneka macam beberapa macam kolam ya dari beberapa bagian ya mungkin kolam pendek kolam anak-anak kolam dewasa ini kita turun terus di area celosia 1 ini ada outbound-outbound ya rumah pohon lalu ada apa nih ini bomb-bombkar arena bomb-bombkar juga kita susuri terus makin ke bawah makin ke bawah ya ada apa aja di bawah ya ini ada apa nih petanya naik kuda disini lalu ini ada arena apa ini ATV atau apa Oh itu di depan ada rumah pohon ya eh rumah kebalik ada rumah kebalik disini lalu di sekitarnya ya Spot selfie lah ya rumah miring glamping glamping gitu modelnya ya dengan warna-warni yang menarik lalu ada merlion juga kolam merlion itu disana ada eh flying fog ya itu turunnya disitu ya nanti kita lihat startnya dari mana ya kita lihat ke atas nanti startnya dari mana ini turunnya flying fog disini ya lalu adek ada aneka macam rumah binatang rumah kurcaci ini sudah area paling bawah sendiri di celosia 2 ya ini ada jalur apa ya jalur sepeda jalur sepatu roda atau jalur skuter ya mungkin ada persiapan skuter disini ya yuk kita kembali lagi ke atas tadi dari sana ya sekarang kita naiknya lewat jalur yang sebelah sini ya sebelah kanan ini ya ini sebelah kanan ini kanannya luar itu jalan raya jalan raya bandungan gedung songo ya kita susuri pinggir sini saya naik terus lalu di atas ini ada ini sebelah kiri ini kembali ke kolam renang yang tadi ya kolam nanya dari sebelah sana sampai sini ya kolam renangnya lalu ada ini apa ini ATV arena ATV kita lanjutkan lagi perjalanan kita nah naik lagi ada nah ini yang mau kita lihat nih kita mau lihat ini ya apa ini jalur flying fog ya startnya flying fog ternyata dari sini bentuknya helikopter ya kita naik sebentar yuk kita lihat dari atas yuk seperti apa nih startnya flying fog yang tadi menaranya ada di bawah itu ini startnya dari sini ya wuuh mantap bos tinggi tuh waduh segini ya buh ngeri 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 sedap startnya dari sini turunnya di sana ya ya habis dari flying fog kita susuri lagi ini ada apa ini kursi apa nih kursi kantong atau apa ya kursi putar lalu ini juga ada pani balon udara otang anting ya sekali lagi semuanya stop ya tidak jalan banyak permainan ya dari tadi sampai ini kita sudah puteri semua permainannya ya sekarang kita mau lanjut lagi kembali ke depan lagi ya ini tadi minisu ini kita sudah kembali lagi ke area depan ya ke area taman celosia 2 ya ini kita keluarnya ke kanan ya kita keluarnya ke kanan ini keluarnya ya di samping itu masuk celosia tadi ya kita tadi startnya akan dari sana kan dari atas selalu susur ke Korea lalu turun terus muter ke ujung sana lalu puter ke bawah lalu muter ke area celosia 1 area permainan permainan itu sampai ujung lalu kembali ke sini lalu kita naik lagi kita kembali ke sebelah pintu masuk ya wah keren bos area nya luas hawanya enak pemandangannya bagus ya kita sudah kembali lagi ke area utama ya di celosia 2 sebelah pintu masuk ini pintu keluarnya ya hari sudah sore saatnya kita pulang mari kita keluar lewat jalur 11 ini ya bye bye celosia 2 sampai jumpa di lain waktu kita keluarnya lewat sini ini sebenarnya ada satu spot wisata lagi namanya lorong tanpa batas ya tapi ini sudah tutup ya karena sore masuk ke dalam itu berbagai macam ya lampu-lampu apalah spot selfie-selfie seru-seruan lah jadi kita tidak masuk kita langsung saja keluar ya karena lorong tanpa batas sudah tutup ya kita keluarnya lewat samping ya samping pintu masuk pintu tiket tadi ya demikianlah wisata kita di celosia 2 Bandungan sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan bye bye